Lah, lah, astaga bensin ku habis cuy, kembang masih cepet, 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 cepet Nooo, oh my god, nooo Oke, halo udah semua, kembali lagi channel aku di BroRis20 So, yes, kali ini kita akan melanjutkan sesi karir kembali setelah sekian lama Yes, kita akan melanjutkannya dan langsung aja kalau gitu kita lihat starting grade Kelasemen sementara yang dimana ini sangat tipis kita bertiga Antara Quartararo dan Bagnaya dan kita juga cuy Sebelum ini kita lihat di personamennya ada professional receives Yang dimana ini ada perpanjangan kontrak bersama grade sini mau sujipi Kita nggak apa-apain dulu karena yes, ini adalah karir terakhir kita di game GP21 Yang dimana kita akan melanjutkan karir lagi nanti kita di game GP22 pas udah rilis nanti Sebelum itu kita mungkin ke headquarter dulu kita Yang dimana kita masih ada 1 minggu dan 2 minggu untuk frame-nya Dan untuk livery nggak ada perubahan karena yes, kita ini sudah menggunakan livery yang ofisial Nggak ada diubah-ubah Dan kayaknya kita cek dulu untuk ya ternyata 7 lap di Australia Dan baru kita race di Australia untuk next race-nya Dan hanya tiga race lagi ya itu Australia, Sepang, dan juga Valencia cuy Moga aja kita bisa dapat podium cuy karena poin kita tertinggal Langsung aja gitu aku kualifikasi dulu Akan dibikinkan Oke, here we go kita sudah berada di track-nya Yes, ini dia dan ternyata tadi ada bad news ya Yang dimana di kualifikasi tadi Hanya bisa tembus di posisi keempat di K1 cuy Otomatis aku nggak tembus ke kedua dan harus puas Start di posisi ke-14 Gila men, aku kualifikasinya hujan itu aku lemah banget men Jadi by the way tadi kalian misalnya sendiri yang perkiraan cuasinya bahwasannya Kualifikasi 1 dan 2 ya hujan dan boro-boro ke kualifikasi kedua Cuma bisa tembus di kualifikasi 1 dan itu pun hanya finish di posisi ke-4 Dan membuat kita harus start dari posisi ke-14 cuy Oke, by the way kita sudah selesai setting Karena tadi cuma sedikit perubahan ban aja Dan sedikit settingan kompresi Dan yes, kayaknya kita sudah ready Dan kita matikan ultradictorinya Dan ya, nggak ada lagi Langsung gitu kita menuju ke starting grid gaspol Oke, here we go kita sudah berada di starting grid-nya Lampu merah jenis melaham, the race 9, and here we go on Australian GP 2022 Langsung ini di full gaspol Menggunakan power 3, jadi power of Ducati Ini semuanya sih, semuanya kita bisa melangsung di terdepan juga Karena kita mengingat kembali, kita berusaha untuk memperebutkan gelaran viewer dunia Kita kembali di karir terakhir kita Gimana kalau tadi ini sudah terjadi konten yang akan ada di crash di belakang kita Tapi by the way, kita sudah berusaha mengejar posisi terdepan Kita berhasil berada di posisi ke-8 Kita berusaha untuk mengejar dan bagian ada 2 Oh, black 9 di posisi ke-7 Sedangkan Quartararo menjadi-mentiri, jadi kelasmen leader Berada di posisi pertama men Ini cukup berbahaya dikatakan Quartararo yang sementara ini Memimpin kelasmen perputan berada di juara dunia cuy Moga aja kita bisa meng-overtake Quartararo di sana Dan kita bisa mengejarkan gap kita Maksudnya kelasmen point kita dengan Quartararo Dan by the way, kita sedikit misfokus Tapi overall kita sudah berada di posisi ke-7 Dan langsung kita ingin full guard spol saja But by the way, Mark Marquez ada di posisi ke-5 Nice Mark Marquez Oke, kita berusaha mengejar si luar Hampir saja terkena lumput Tersenggolan maut dari Alcrim Tapi juga kita harus memaksa Mengambil dari si luar Oke, di T1-10 yang sangat-sangat tricky Wow, 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 hati-hati Nice breaking point Ini kita bisa mengambil dari si dalam Nampaknya dari seorang Alcrim Dan nampaknya Alcrim memaksa dari si dalam Bagian yang kita harus cukup mengalah di sini Jangan terlalu memaksa Dan nampaknya di sini Bug Knight memanfaatkan kesempatan tersebut Membuat dia meng-overtake kita Kita jadi kehilangan posisi kita Tapi nampaknya kita masih bisa ngumpang di sini Kita coba men-slip streaming Karena cukup dekat segini Dan nampaknya bisa Nice karena jarak kita cukup dekat Jadi kita dengan mudah yang men-slip streaming Karena kita tidak mendapatkan hamba Dan angin Oke, dan by the way Di posisi 5 masih ada Mark Marquez Semoga saja Mark Marquez masih dapat kompetitif Let's go Marquez Kita berdua bisa menuju kita di depan Marquez Tapi baru saja kita optimis Malah kita melebar Membuat gap kita Makin menjauh cuy Here we go Kita akan berusaha Memperangkati gap di sini Mungkin breaking saja di sini Hati-hati Cukup herpin di sini Dan nampaknya Mark Marquez Berusaha menggantari si dalam Dari seorang John Jarko di sini Nampaknya Mark Marquez Berhasil meng-overtake dari John Jarko Dan nampaknya di sini Mark Marquez Kembali kompetitif Kembali Berada di front row Tapi kita masih terpuruk di posisi ke-6 Dikadakan kita start dari posisi ke-14 Yang membuat kita halfgur susah payah lagi Memainkan settingan power mapping lagi Power 2 dan 3 Untuk menempatkan kecepatan yang optimal Untuk mengejar posisi terdepan Terutama untuk Quartararo yang masih menjadi race leader Jangan sampai Quartararo menjadi race winner di sini Dikarenakan poin kita sudah cukup tertinggal dengan Quartararo Dan jangan juga sampai kita terjatuh Dikarenakan kalian tahu juga di sesi kartunya Aku nggak ada memakai Rewind-Rewind Club Pure semua Apa yang terjadi di race kali ini Itu ya hasil yang kita dapatkan cuy Semoga tidak ada terjadi drama crash kembali Ataupun tabrakan daripada AI-AI ini Semoga kita bisa menempatkan podium pertama Dan bisa meng-overtake dari seorang Quartararo cuy Dikarenakan lap masih panjang Kita harus berhati-hati By the way kita mendapatkan fast lap Itu hal yang cukup bagus untuk kita Dikarenakan pace kita cukup kencang Di Australia kali ini Dan sedikit senggol kepada Johan Jarko Yang membuat kita bisa membeli di dalam Come on Terisisa 4 rider di depan Untuk membuat kita menjadi race winner Atau podium 1 Kemudian kita bisa mendapatkan podium satunya Kemudian kita breaking saja disini Di tikunan cukup hairpin disini Di tikunan keempat Hati-hati There we go Matt Marquez masih stay di pose keempat Dan nampaknya disini Matt Marquez mulai Melakukan manuver-manuver Untuk meng-overtake John Mir Di pose ke tiga Kita buntuti saja dulu disini Dikarenakan kita paling tidak harus Menempel di front row ini coy Dikarenakan pose keempat Sangat-sangat tipis Atau mepet sekali coy Yang membuat kita harus lebih berhati-hati Kalau kita kena tabrak aja Dan crash Udah coy Ingat ini adalah seri 3 race lagi Sebelum di final race Yaitu kita di Australia Habis Australia langsung menuju ke Sepang Dan langsung menuju ke final race Valencia We go Mongkannya sekitap bisa membutuhkan gelar juara dunia tersebut Jangan sampai kita gagal juara dunia Kalau kita gagal juara dunia Inilah gelar juara dunia gagal Untuk pertama kalinya Mongkannya kita gak kenapa-kenapa Dan bisa memberikan gelar juara dunia itu lagi Semoga saja ya Dan kita masih bersama Ducati Yang dimenangin adalah Ducati Great Ini MotoGP Motor Italia Rasa Indonesia Dengan penuh sponsor dari Indonesia Langsung di full gas Pol lagi disini Mark Marquez sangat-sangat tipis Santai saja Wow Di tingkat-sangat sedikit A little bit wide But still okay Kita can't back Recovery to the racing line Berusaha untuk mengejar Marquez kembali Dan nampaknya Quarter Arrow masih Awet di posisi pertama Come on Tapi nampaknya juga Quarter juga dihantui oleh Rekan Ducati kita Yaitu Jack Miller Dan nampaknya itu ada yang jatuh Yang kita harus meng-overlap Siapa gitu nampaknya Takaki Bener banget Ada yang bisa di-overlap cuy Wah ini nampaknya race pertama kali Yang kita meng-overlap Salah satu rider cuy Gila Ada yang kena overlap Si Takaki Nah kegami men Here we go Marquez Slow Kita berusaha mengejar Pace Berusaha mengejar Gap Supaya kita gak Tengkelan jauh Dikadakan juga Ban kiri kita Bener-bener habis Jadi kita harus Lebih berhati-hati Untuk menikung Di sisi kiri Atau menikung Tengkelan 10 Cukup hati-hati Di sini Cukup patah Cukup turunan Langsung menanjak Di exit corner Tengkelan 10 Mau juga dikone 11 Here we go Nah pake disitu Terjadi battle Jalan benda Marquez Marquez Tengkelan kompetitif Here we go Di final corner High speed corner Very very high speed corner Kita akan tujuk The power of Ducati disini Moga aja kita bisa Memperdekati gap kita Dengan the power of Ducati disini Nampaknya ini kita berhasil Memperdekati gap Menikup first corner Hati-hati Ada di dalam sini Nampaknya Tapi langsung di blok Pas langsung dari Seorang Marquez Sangat defensif Dari seorang Marquez Come on Di tuan kedua Jangan sampai melebar lagi Tetap jaga Ritme racing line Berada di tinggal Apex Titik terdalam Dari tikuan kedua ini Langsung ada full cast Pol lagi Posisi Satu, dua, tiga, empat, lima Sangat-sangat Bebas disini Berada di front row Dan nampaknya Di depan sana Terjadi battle juga Ter Jack Miller Dan Quartraro Di depan sana Here we go Di tikuan cukup Herpin di tikuan keempat Dan nampaknya Wah ada Repsol Honda tuh Pol Spalgaro kah Wah 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 Terjadi dampak Oh ini bener Pol Spalgaro Terkena overleg Oke Nampaknya ada celah disini Mengoverleg Mark Marquez Yes Kita berhasil mengoverleg Mark Marquez Dan nampaknya Rekan Mark Marquez Jadi Pol Spalgaro Kena overlap cuy Gila Seorang rider Repsol Honda Terkena overlap cuy Oke Hapnya dikit Dan makan rumput Tipis sekali Cuman hati-hati kita Harus kita fokus dulu cuy Jangan sampai kegabah Ini hati-hati banget Oke Sangat tipis Dan by the way Kita sudah balik di front row Quartraro juga sudah terlihat Dan nampaknya Mar Marquez sebelah kita Bener-bener menghantuin Nampaknya Mar Marquez Mau berusaha fight back Oke Santui saja Nanti kita breaking Sampai legasi Di final quarter Cukup high speed sekali Jadi kita manfaatkan The power of dua kali kita Here we go Kita menggunakan power tiga lagi Dan ban kita Di sisi kiri Bener-bener habis Total cuy Hati-hati Oke Ketika kanan di first corner Cukup high speed juga Tetap menjaga ritme kecepatan Dan berada di titik Apex Sisi terdalam Di tikuan pertama tadi Sekir kedua Santai Wow Kena kerpat Hati-hati Bikin sampai jatuh Karena ban kiri kita Bener-bener habis Gas juga harus hati-hati Jangan terlalu barbar gasnya Let's go John Mir Here we go Sedikit-sedikit Let's go John Mir Come on Let's get the breaking Saja disini Sawantui Uh uh Come on Come on Oh ada yang jatuh lagi itu Wah gila ini guys Tikuan kematian banget Tikuan keempat nih Tikuan kematian banget cuy Sudah berapa rider yang kita overlap tuh Entah ke Akina ke Gami Polis Pagior Sementara ada rider Beberapa rider Tadi jatuh karena overlap kita Itu nampaknya Tikuan keempat tuh Bener-bener chaos banget Gila Banyak banget yang kita overlap Di resi hari ini cuy Dan tak terasa baru ngeliat lap terakhir sudah lap ke enam Come on kita cepet-cepet Kita harus agresif Nampaknya Di lap-lap terakhir ini Karena kan Yes Kita belum mendapatkan zona podium cuy Dan kita harus Kalau bisa Meng-overtake si Quartararo cuy Karena tinggal beberapa race lagi Sedangkan klasemen kita Masih tertinggal oleh Quartararo Yang membuat kita Terancam gagal juara dunia cuy Maka dari itu kita harus memepetkan Kalau bisa kita meng-overtake si Quartararo Kita membutuhkan bantuan Jack Miller Untuk meng-overtake ya Moga aja Jack Miller bisa meng-overtake Quartararo Ataupun kita bisa Melesat nih Oke Kita tunggu dengan power 3 aja Juan Mir lagi dan lagi Kena metal oleh power Ducati Untuk sekian kalinya Here we go Dan nice Kita sudah berada di posisi ketiga Berada di zona podium Sekarang kita akan mencoba mengejar Ini bisa menjadi race winner Dan meng-overtake Fabio Quartararo Di depan sana Sesama pengguna rider nomor 20 ini Memperebutkan gelar juara dunia Battle of number 20 Cuy Gila gak itu Akan menjadi drama yang cukup baru Untuk perebut gelar juara dunia Ini cukup breaking saja Di tinggwan keempat Cukup mematikan disini Sedikit mobile Tapi masih bisa dikontrol Berkat grip ke kanan kita Masih oke Here we go Come on Oh no 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 Sempat kena rumput Jangan tapi jatuh Come on Tinggal beberapa tinggwan tersisa Untuk meng-overtake mereka Kamu aja kita bisa cuy ya Let's go Let's go Let's go Kenapa juga Jack Mill Juga susah ini kejar Quartararo juga semakin menjauh Come on Ini aku Soalnya biasanya ini Aku mau disiniap Sehening Karena ini harus hapus dulu cuy Demi menemukan podium 1 Kita coba dari si dalam Cukup dalam Sekarang di tinggwan ke 10 ini Nice Oke Tinggal Quartararo Mau aja kita bersinap Wow Jack Mill Kenapa yang memaksa dari si dalam Membuat dia terjatuh Oke Aduh Tinggal final corner Oke kita gas Lah 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 Astaga bensin ku habis cuy Come on Masih cepet 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 No Oh my god Oh Aduh kena tabrak lagi Astaga No Why Ini seri-seri terakhir Kita malah Ini sudah gak bisa diterusin men Karena bensin kita habis Oh my god No 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 bensin No Kenapa harus habis Yah No Why Oh my god No Quartararo win lagi Baknanya juga NC Kita juga NC Wah gila Para duka TNC semua men Wah Wah ini gak beres nih Wah Wah rusak Aku Wah Saking fokus yang ngejar aku gak liat bensinku lagi men Wah Ini jujur Ini jujur Ini aku gak ada Gadi gak adik ini bener-bener Ref gameplay ini Aku gak ada yang liat bensin lagi men Wah Bro ris Bro ris Kesalahan konyol Wah Langsung beda 35 dong Sedangkan ris Sisa 2 lagi men Sisa sepang sama Valencia cuy Wah Bisa ngekejar gak ini Itu sebenernya Kalau kita gak kena tabrak Kita masih bisa Finish men Karena motor kita kayak masih jalan Walaupun gak bisa digas Kayak masih ngejalan gitu Kena tabrak loh Astaga No No Kita malah gak dapet poin Kita sudah capek-capek Ngejar dari posisi ke 14 cuy Oh my god Oke guys Sampai situ aja cuy Videonya Aku bener-bener Speechless banget Jangan lupa di like Comment, subscribe And see you Next video kali cuy Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax